Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia Kita mungkin sudah melewati musim hujan Namun persiapan pengandalian banjir tetap berjalan untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya Salah satunya adalah Kali Ciliwung Kita akan menyusuri jalan Kampung Melayu kecil 2 sampai ke arah Bukit Duri Untuk melihat tanggul yang sudah ada sejak tahun 2016 Serta manfaat yang dirasakan oleh warga yang ada di sekitar tanggul Kemudian kita juga akan melihat dari perkembangan sodetan Kali Ciliwung Yang ada di jalan otista yang diarahkan air atau volume dari sungai Ciliwung Ke arah KBT melewati Kali Cipinang Itu merupakan bagian dari program pengandalian banjir Jakarta Dari Hulu sampai ke Hilir Nah di Hulu sendiri seperti kita ketahui adalah Pembangunan dari bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi Bendungan tersebut adalah bendungan Kering Apa itu bendungan Kering? Kita bahas setelah ini Di depan kita ini adalah ekskavator long amp Yang berfungsi untuk meloding Atau memindahkan hasil kerukan sedimentasi yang ada di dalam Kali Ke dalam truk-truk pengangkut yang ada di pinggir jalan Nantinya ada di sini Dan hasilnya dibawa ke tempat pengumpulan Dari sedimentasi yang biasanya menjadi bahan atau tanah Untuk pengurukan wilayah-wilayah yang ada di pinggir kota Jakarta Terutama sisi utara Di dalam Kali sendiri saat ini juga disiagakan Satu ekskavator long amp yang berada di atas dari rem Remnya adalah tanah yang bercampur sampah yang merupakan sedimentasi Dan dimanfaatkan oleh si ekskavator untuk keluar masuk ke dalam Kali Berkurangnya sedimentasi tentu akan menambah kapasitas dari Kali Dalam menampung air yang akan lewat Terutama pada saat intensitas hujan tinggi Volume air meningkat Dan dengan adanya ruang baru di dalam Kali Maka air tidak lagi melimpah ke rumah warga Ditambah lagi dengan adanya dari tanggul-tanggul yang dibuat di sepanjang Kali Celiwung Yang ada di Kampung Pulau dan Bukit Duri Tampak di sini sedimentasi yang dipergunakan untuk ekskavator Kemudian masih ada beberapa dari lumpur, segmen lumpur yang sudah mengeras Dan sudah ditumbuhi oleh rumput Bagian ini adalah bagian yang ada di kearah sekitar Jalan Jati Negara Barat Tadinya banyak sedimentasi di sekitar sini dan cukup panjang Namun setiap usaha yang dilakukan telah membuahkan banyak hasil Untuk pengendalian banjir Satu lagi adalah pembuatan rumah-rumah pompa Yang sudah ada dari beberapa waktu Beberapa ya waktu atau tahun lah Sudah standby Di sekitar sini yang dipergunakan untuk mengeluarkan air Nah kondisi rumah warga sebenarnya dibandingkan dengan tanggul Yang di sisi kiri agak lebih rendah Bahkan ada yang cukup rendah dibandingkan dengan tanggul dan kali yang ada di sisi kanan Tentunya air yang ada di rumah warga pada saat curang hujan tinggi Harus dikeluarkan ya Untuk dialirkan ke dalam kali dan tidak menggenangi rumah warga Tanggul ini sudah dibuat dari sejak tahun 2016 Dari arah dimulainya adalah dari arah Jati Negara Barat ya Pada waktu itu sempat mendapatkan perlawanan Namun pada akhirnya manfaat yang dirasakan lebih baik ya Untuk menahan limpahan air kali jeliwung Terutama pada saat kiriman Kiriman kemudian ditambah lagi dengan hujan Dengan intensitas tinggi yang ada di Jakarta dan sekitarnya Tampak disini mobil-mobil ya Lumayan mewah Parkir di kiri kanan jalan Disini paling banyak mobil parkir Dikarenakan memang secara kontur tanah Ini adalah kontur lokasi yang paling tinggi Dibandingkan dengan lokasi lainnya Hal itu ditandai dengan tidak adanya tanggul disitu Tapi ada pager Kita pindah ke Kalici Pinang Yang dalam proses pelebaran Dan juga menghancurkan ada undakan atau jenjang ya Jenjang beton yang dibuat sebelumnya Sehingga air dapat mengalir dengan lebih lancar Tampak disini alat-alat berat dikerahkan Termasuk juga yang di sekitar sodetan jeliwung Outletnya yang ada di ujung sana Di kebunan nas Tampak tiga ekskavator Long arm dan juga ekskavator Biasa untuk melakukan pengerukan dan melakukan loading Loading adalah proses pengambilan ya Sedimentasi dari pinggir kali Yang sudah dikeruk oleh ekskavator Kemudian dimasukkan ke dalam truk Ya truk pengangkut sedimentasi Yang dibawa ke tempat pengurukan Dari hasil pengurukan Ya Truk disiagakan di sekitar sini Dan bergantian mengambil dari lumpur tersebut Kemudian dibawa ke lokasi pengumpulan Eskavator si hammer ya dipergunakan untuk menghancurkan Bagian dasar beton dari kali Cipinang Ada satu hal yang masih ya dikerjakan di sekitar sini adalah Pekerjaan yang ada di bawah jembatan Kali Cipinang yang tersambung ke arah KBT Nah sebenarnya kalau kita perhatikan memang Jembatan ini di sisi bawahnya itu Lebar dari kali Cipinang Agak mengecil ya Kemudian masuk ke KBT yang juga lebih lebar Air kali Cipinang sendiri tadinya mengalir ke arah sisi kanan kita Disana ada pintu air lewat samping Basura Terus ke Cipinang Besar Utara Namun setelah adanya KBT Maka air kali Cipinang juga dialirkan ke kanal banjir timur Di bagian bawah ini adalah area yang nantinya akan jadi jalan inspeksi Dan sempat dipergunakan ya oleh warga Untuk jadi pemukiman ya pada waktu itu kemudian dibongkar Dan nantinya akan menjadi jalan inspeksi yang dipergunakan Untuk memantau dari kali ya memonitor Dan juga untuk melewatkan truk-truk ya Yang berfungsi membawa tadi hasil kerukan Karena kerukan itu dilakukan secara berkala ya Mengingat kali sendiri itu akhirnya kadang-kadang membawa lumpur Penumpukan dari lumpur membuat sedimentasi tampak di bagian bawah Disini sebenarnya bukan lumpur bercampur sampah Tapi ini adalah memang tanah ya yang dibuat Pada waktu itu sebelum dari ditemukannya ya dibukanya dari si dinding Dinding tanggul yang lama yang ada di kanan ini ada dinding tanggul yang baru Nah disana terdapat dinding baru lagi yang ada di depan Sehingga kali Cipinang agak menyempit Di bagian bawah jembatan kita lihat memang kali Cipinang ini menyempit ya sebenarnya Baik tadi di sisi outlet Nah ini di sisi inlet ya Sisi inlet sendiri ya saat ini sudah dipasang atap dari anjungan pintu air yang ada Menuju ke arah terongan di depan sana ya Terongan tersebut tembus sampai ke arah kebun nanas Dengan panjang 1,27 km Kurang lebih 1200an km sebenarnya Dan sudah dikerjakan dari tahun 2013 sampai 2016 dan dilanjutkan kembali 2021 sampai saat ini Dengan target di April ya Melihat dari area yang ada di sini ya dan material kemudian juga persiapan Kemungkinan di April ya dapat mungkin dapat terkejar Untuk pengaliran dari air kali Ciriwung apabila volume air meningkat tentunya Selain dari sodetan ini ya area di sekitar sodetan itu juga sedang ada pembuatan taman-taman Jadi di area otista kita lihat juga ada taman nantinya Yang dapat dipergunakan oleh masyarakat Nah ini adalah kali Ciriwung Kemudian ada sheet pile baja ya Di sana yang akan nantinya dibuka Sehingga sodetan dapat beroperasi Salam sehat